Oke, bagaimana cara membuat mango kreps cake? Oke, langsung saja Kak Ersi ya. Oke, nambah resi. Sebelum kita masak dulu, kita mau spill dulu. Di belakang kita juga ada tim Saselo. Sedap. Mana suaranya? Rame ya suaranya. Oke, so. Nah social workers yang di rumah jangan mau kalah sama rame nya yang ada di studio sini ya social workers Oke jadi yang pertama disini itu cuman karena kita disini menggunakan premix ya Meski disini kan tulisannya pancake mix nah jadi disini tuh karena bahan dasar dari craps dan juga si pancake ini dia kurang lebih sama ya kak ya Jadi kita menggunakan yang pancake ini tapi kalau misalnya pancake itu kan dia teksturnya itu lebih kental Nah kalau misalnya untuk si craps ini dia jumlah sehernya tuh akan kita tambah jadi kalau disini penggunaan airnya misalnya 200 ml Nah kita menggunakannya tuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan yang ada di kemasan Oke ini langsung campur-campur aja Nah ini Mbak Resi ngomong-ngomong tuh adonnya sama gak sih sama craps yang garing itu tuh yang biasa kita temuin di abang-abang global Iya kayak craps-craps yang renyah gitu ya beda sih solversi karena craps yang kali ini kita bikin tuh beda sama yang Apa namanya beda sama yang renyah-renyah itu ya jadi kalau misalnya yang renyah itu biasanya dia ada penambahan tepung-tepung lainnya Ada penambahan tepung maizena terus ada juga penambahan tepung beras jadi supaya dia lebih crispy dan biasanya juga ada penambahan baking powder gitu Nah kalau misalnya untuk base dari tanpa premix misalnya sesolvers membuat tanpa tepung premix ini ya jadi dia itu ada penambahan menggunakan tepung terigu Protein sedang ada penambahan telur dan juga margarin dan biasanya untuk airnya sendiri sesolvers bisa menggunakan susu cair atau menggunakan air biasa seperti yang kayak lagi aku pakai sekarang Nah ini langsung dicampur aja Kak ya boleh dicampur pakai air biasa aja ya kita campur menggunakan air biasa dan ini nanti kita bikinnya itu eh cair jadi enggak yang kental gitu Jadi beda sama dalam pembuatan pancake Ini airnya air suhu ruang atau air dingin atau airnya air suhu ruang aja ya oke ini sambil aku bacain komen-komen ya ini dari warga Facebook dulu nih ini ada dari Sheni Bandung hadir Halo Bandung loh tadi rame kok tiba-tiba sepi ya ya dari Indita Jambi hadir lagi Halo Jambi Oke ini tadi udah aku tambahin airnya sekarang langsung aku tambahin margarin ini 20 gram margarin ini sudah sudah kita lelekan ya jadi langsung aja kita masukkan terus kita aduk-aduk Dan sentuhan terakhir tinggal kita tambahkan pewarna aja supaya dia tuh lebih cantik lagi jadi warnanya tuh lebih ke mango-mangoan ya Kak ya jadi disini aku menggunakan perpaduan antara warna kuning dan juga warna orange Oke berarti simpel banget ya simpel banget bikin-bikinnya jadi kalau saselofors yang mungkin lagi ada yang lagi belajar masak juga ya pasti ini udah pasti dijamin berhasil Oke ini airnya bisa diganti susu cair nggak Kak bisa dong jadi kalau airnya mau diganti menggunakan susu cair boleh ya saselofors Kalau misalnya mau pakai apa namanya mau pakai santan itu juga sebenarnya boleh-boleh aja tapi jangan menggunakan santan yang kental jadi menggunakan santan yang cair Oke ini udah jadi udah cuman gini aja sekarang tinggal kita cetak-cetak aja langsung dicetak di teflon ya Betul ini aku mau ambil sendok sayur dulu ya Kak ya Oke nih Mbak Resi nanti teflonnya itu dipakaiin minyak dulu atau margarin dulu nggak tahu Nah untuk teflonnya iya Kak kita menggunakan olesan margarin terlebih dahulu jadi supaya dia tuh nggak nempel tapi biasanya diawalnya aja karena di nextnya dia nggak akan nggak apa namanya nggak perlu kita oles-oles lagi Jadi saselofors kalau di rumah mau bikin itu pastikan teflonnya itu harus teflon yang nanti lengket karena kalau misalnya lengket nanti hasil akhirnya tuh jadi lebih jelek gitu ya Karena kulitnya tuh jadi nggak mengkilap gitu nggak elastis ini boleh aku sendiri nggak elastis ini boleh Pokoknya tadi kita pakai yang tepung premix merek Mama Suka ya Benar kita menggunakan premix Mama Suka terus kalau saselofors mau menggunakan tepung premix yang pancake jenis-jenis lainnya juga boleh banget Tapi tadi disitu kuncinya ya harus penambahan cairannya tuh harus kita tambahkan supaya dia itu bentuknya cair kayak gini nih kurang lebih tuh Karena kalau pancake tuh biasanya kental gitu Nah ini cair Oke sekarang aku mau langsung Kita buat lapisan satu persatu Kak kamu tahu nggak milk crepes? Tahu! Nah jadi nanti tuh bakalan kita bikin si ini nih hasil akhirnya kayak gitu jadi nanti kita bikin lapisan demi lapisan jadi satu-satu Jadi harus sabar bikinnya ya Kak ya Harus bertumpuk-tumpuk gitu ya Oke ini ada absen lagi dari Yulia Sorekaka Bali hadir Halo Pak Bali Dari Damar Seraya hadir Halo Kada Mar Kada Mar Pembuatan kulit crepesnya Jadi ini tuh kulit crepesnya kurang lebih juga sama kayak pancake-pancake yang ada isinya gitu ya Kayak pancake Yang bisa dilipat-lipat pancake durian atau pancake apapun itu ya saselofors ya Jadi dia tuh kulitnya bener-bener yang lentur gitu Jadi dia nggak gampang patah Tunggu Oke ini warga Tito Tiga gue nggak mau kalah nih ada yang absen dari Tokovina Yeay udah mulai acara aku tunggu-tunggu Yeay Oke dari Kembar 77 Bandung hadir Halo Bandung Katanya nih cuaca di Bandung mendung cuco banget nih untuk bikin crepes Bener ya Comeo Di sini juga ya kak ya Tiba-tiba mendung Beneran mendung Karena tadi pagi tuh super duper panas banget Siang juga Tapi sekarang udah nggak mendung cuacanya Ini kita masak kayak gini Ketebalannya tuh jangan yang terlalu tipis banget dan jangan yang terlalu tebal banget sedang-sedang aja Tadi sih aku menggunakan ladle yang 2 oz ya Ini kalau nggak salah 60 ml Ini tadi aku pakai nggak nyampe full 3 per 4 nya aja Nanti aku juga mau tunjukin nih ke Sasselofors gimana caranya supaya buletnya itu jadi yang rata gitu Jadi setelah ini ya kak ya Oke Nah Dembaresi selain bulet dan rata Ada nggak sih tips biar kulit crepes itu nggak mudah sobe? Oke ada dong pastinya Karena tadi kan kita menggunakan premix Tinggal di mix-mix aja dicampur semuanya Tapi kalau Sasselofors mau bikin crepes sendiri di rumah Dengan bahan-bahan sendiri tanpa premix Itu Sasselofors bisa menambahkan telur dan juga margarit gitu Dan penggunaan telurnya juga harus yang sesuai dengan takaran ya Tekaran tepung ribu dan juga cairannya gitu Karena kalau misalnya berlebihan telurnya juga nanti hasilnya nggak baik Jadi itu ya tipsnya Cukup pakai telur dan margarit Margarit betul Jadi semuanya pokoknya harus balance Ini dari Sasseloforsors Saya baru gabung mau buat apa nih ya kak? Ini kali ini kita Halo kak Ya boleh kak jawab kak Halo Kali ini kita mau bikin mango crepes cake ya Ini warnanya kayaknya agak kurang cantik Jadi aku mau tambahin warna orange lagi ya disini Biar gonjreng gitu ya Iya jadi warnanya kayak Kayak mangga banget gitu Oke ini manganya pakai mangga apa kak Resi? Aku pakai mangga yang harum manis nih Sasselofors tuh Manis ya Kan sekarang kebetulan lagi musim mangga ya Jadi nyari mangga pastinya lebih gampang kan ya Sasselofors Dan harganya juga udah murah banget di pinggir-pinggir jalan Ini kak aku mau tunjukin ke Sasselofors gimana caranya supaya dihasil bulat sempurna Jadi pertama tuh kita taruh di bagian tengah seperti ini Terus abis itu pennya tinggal kita puter gini aja Tinggal kita goyangin gitu ya kita puter ke semua sisi Jadi kayak gitu ya gampang kan? Gampang banget Tapi untuk awal-awal kalo misalnya bentuk sekali dua kali praktek Biasanya agak menyon-menyon dikit gak apa-apa ya Biasanya yang ketiga dan seterusnya tuh udah bagus bentuknya Oke ini kan keliatannya juga kayak kulit risol gitu ya Mbak Resi Ini bisa gak sih menggunakan teflon khusus yang untuk risol itu? Oh bisa juga ya kalo misalnya Sasselofors menggunakan teflon yang khusus untuk kulit risol Boleh banget Atau untuk yang krebs-krebs yang dibalik loh gak sih kak? Yang bentuknya dari belakang itu juga bisa Jadi tinggal ditempel gitu ya Kayaknya kalo pake tuh sambil nonton bisa ya Kayak iklannya kan kalo iklannya gitu ya Di tiktok ada gak kak? Di tiktok ada ya langsung aja nanti cek ranjang kuning di tiktok saja sedap Masukin ranjang kuning Oke ini udah Oke Gampang kan Sasselofors jadi dia kalo udah dioles tuh Kayak tinggal ditabuk aja gitu langsung keluar Digituin maksudnya Tabuk dia nakal ya bun Tinggal dijungkir balikin keluar Oke Oke Nah ini juga di warga Youtube juga absen nih kak Dari Rika, Bekasi hadir bun Halo Bekasi Oke dari Intan Yusan, Pondok Haren hadir Pondok Haren Halo Oke ini nanya nih bahannya gampang tapi pas prosesnya susah banget kak Aku pernah coba buat di rumah Wah itu prosesnya mungkin itu tadi yang bagian ngulitinnya agak serumayan susah ya Apalagi untuk pemula Dulu awal-awal aku belajar jam dulu ya itu juga emang agak susah Tapi kalo misalnya kita udah coba yang biasanya untuk yang ketiga keempat dan seterusnya itu udah bagus Jadi udah pasti bulat sempurna Terus emang kalo bikin si krebs kek ini ya Sama kan dia kan sama kayak si milk krebs itu kan ya Dia kayak berlapis satu-satu Nah itu jadi harus bener-bener yang sabar banget bikinnya Harus yang juga telaten gitu ya Iya bener Oke dari Nori Al Afgani Halo Linggapura hadir kakak Halo Linggapura Wah disana katanya mendung nih Sama-sama ya disini juga lumayan mendung nih sesofers Oke katanya nih nanya nih Bunda Corin Aku kalo bikin adonan kulit krebsnya tuh suka berindilan Ada tipsnya gak kak biar langsung licin saat diaduk Oke tadi gimana caranya supaya adonannya itu gak bergerindil ya Kan pertama tuh kita masukkan semua adonan kering-keringan ya Kayak tepung terigu dan lain tepung-tepungannya Sudah kita masukkan terus disitu kita masukkan airnya itu ke bagian tengah Sambil kita aduk menggunakan whisk menggunakan balloon whisk Dan itu tuh kita aduk secara perlahan jadi masukin si airnya itu bertahap Jadi gak langsung kayak sambil kita masukin sedikit-sedikit sambil diaduk Nah itu udah pasti dia adonannya tuh licin dan dia itu gak bergerindil gitu Dan proses memasukkan margarin juga dimasukannya itu setelah si air itu masuk Jadi jangan pas yang di awal gitu kan nanti itu bikin si tepung terigunya nanti bisa jadi bergerindil gitu Atau kalo misalnya sesofers buat udah terlanjur ya udah terlanjur ya udah terlanjur ya udah terlanjur bergerindil Atau kalo misalnya kita buat kan nanti dia gak mulus ya disini bakal ada kayak bulet-bulet Nah sesofers bisa juga disaring menggunakan saringan Kayak diayak gitu ya? Iya disaring Nah Mba Resi, kalo tadi cairannya itu pewarnanya itu diganti sama jus mangga bisa gak? Bisa juga kalo sesofers cairannya mau diganti menggunakan jus mangga Tadi jus manganya itu bisa kita milih-milihnya itu harus bisa makan sama yang jumlah cairannya Tadi kita pake cairan itu 300 ml ya, KRC Nah jadi sesofers juga bisa bikin jus mangga sebanyak 300 ml gitu Harus sama ya sakaran? Iya bener, karena kalo misalnya nanti dia terlalu kental gitu dia gak bisa dilebarnya tuh dia susah gitu Atau kalo misalnya terlalu tipis juga nanti aslinya gak bagus Jadi kalo dia terlalu tipis dia tuh gak jadi gampang sobek nantinya Kalo ini kan dia gak dijamin gak akan sobeknya, aku sambil nyingkirin Ini mulus banget ya? Iya, dia sama sekali gak bergindil kan sesofers bisa dilihat Nah Mba Resi, ini juga ada yang salfok nih, ukuran teflonnya berapa ya? Oke tadi aku pake ukurannya itu diameter 16 cm ya sesofers 16 cm Oke Nah ini dari Bunda Intan nanya nih, Chef tadi adonannya disaring gak? Ini tadi aku gak disaring karena dia sama sekali gak bergindil jadi gak perlu kita saring ya sesofers tuh Gak perlu disaring, tapi kalo sesofers buat dirumah dan yang tadi aku bilang kayak udah terlanjur bergindil bisa mensiasatinya dengan cara disaring Karena kalo misalnya di adonannya bergindil nanti mempengaruhi hasil akhirnya jadi hasil akhirnya tuh jadi agak kurang bagus ya gak mulus kayak yang ini nih sesofers Oke Oke aku copotin dulu ya Tuh gak semulus yang ini Ini cakep banget ya Dan ini tuh dia tuh bener-bener yang lentur banget anti sopek Tuh Tuh ya kan jadi dia sama sekali gak patah-patah Dan ini warnanya juga cantik Warnanya cantik Baru dipuji ya Kak jadi kegosongan Kebalik sup Diorga kelihatan Jangan dipuji ya Kak ya Ain ya kan Iya Ain bener Masya Allah gak boleh Ini pennya kepanasan ya Karena ini satu menit aja udah cukup ya sesofers gak perlu lama-lama nanti kalo kelamaan asalnya kayak gini Waduh Tutupin aifnya kita tutupnya Bapa nih satu keburukan ditutupin oleh banyaknya kebaikan ya Mbak Resi Tapi biasanya dilihat itu yang buruknya Iya sih Mbak Mau yang banyak segini yang buruknya segini tetep yang buruknya yang dilihat Iya Ini pokoknya cantik banget nih Mbak Resi Eh jangan dipuji lagi nih Sabar Jangan dipuji Oke Nah Mbak Resi Betawi ini satu resep bisa jadi berapa lembar krebs ya Ini tadi aku di awal udah bikin tadi tuh jadi 15 14 sampai 15 lembar ya sesofers Loh tempel Oh panas Iya Kak Kayaknya udah harus ditambahin margarin lagi Oke Wah cantik Oke Mbak Resi dari Bunda Hihiu Kalau bikin kulit krebsnya sehari sebelumnya dan dikip dalam kulkas dulu semalam boleh gak Mbak Resi? Boleh Karena kan disini dia disini kita gak perlu gak nambahin baking powder ya jadi boleh banget ya Bunda Jadi kalau udah buat disimpan di dalam lemari pendingin boleh Oke Oke Nah Mbak Resi ini kan pakai manga ya Iya Ada gak sih tips memilih manga yang manis dan segar? Oke tipsnya gimana cara memilih manga yang manis dan segar Jadi saselofers selain bisa dilihat dari fisiknya ya Kalau bisa juga dipegang-pegang gitu Kalau misalnya dia yang masih terlalu keras banget itu Itu biasanya masih mentah dan kalau misalnya yang terlalu jangan pilih yang lembek banget juga Karena yang lembek banget juga Dia biasanya udah ke fermentasi Jadi dia tuh udah over banget ya udah terlalu kematangan dan itu biasanya hasil akhirnya tuh Apalagi kalau untuk olahan kayak gini dia gak bagus Terus saselofers bisa juga cium dari aromanya Kalau misalnya dilihat di cium baunya tuh bau manga-mangga yang manis gitu ya Itu bisa dipastikan bahwa mangganya manis Terus satu lagi bisa dilihat juga dari tangkai atasnya Yang bagian kepala kan dia biasanya ada yang kayak bekas batang gitu ya Kalau bisa dia masih bergetah itu kalau bisa jangan ya Karena biasanya masih ada getahnya itu dia kurang terlalu matang gitu Masih manga muda gitu ya Iya Oke Kalau daun muda Apa tuh kak? Oke Nah Beresi Ini olesan teflonnya pakai minyak atau margarin kak? Aku tadi pakai margarin ya saya so course Tapi cukup sesekali aja Kayak tadi ya yang kalau misalnya Kalau kita lihat dia udah mulai lengket boleh ditambahin Oke ini sambil kita dinginkan Ntar kalau misalnya dia udah mulai dingin Terus langsung mau aku balik Terus langsung kita masuk ke proses pengolesan ya kak ya Biar cepat ya Ini memang kalau bikin krebs cake gini Atau milk krebs gitu dia emang butuh sabaran banget yang tadi aku bilang Karena kita bikin kulitnya satu persatu Terus abis itu kita harus ngelapisin lagi satu persatu lagi Ini bikinnya sulit tapi langsung habisnya cepet nih pasti Bener bener banget Ini kalau lagi mau ngasih surprise buat pasangan Buat keluarga Ini bisa jadi salah satu idenya nih saya so course Kan dia kalau dijadiin cake Berde cake juga cakep ya kak ya Dan juga lebih ekonomis ya Betul Apalagi ini pakai tepung premix nih Ini bisa langsung Jadi lebih praktis banget ya so course Oke ini kayaknya kita udah lumayan dapat banyak ya beberapa lembar Aku sambil bikin aja Ini karena yang masih panas di bagian atas Jadi aku balik Karena ini kalau misalnya bagian Apa namanya ngelapisin si krimnya Itu harus dipastikan bahwa si krimnya ini harus bener-bener dalam Eh bukan si kulitnya ini harus bener-bener dalam keadaan yang dingin Karena kalau misalnya dia masih panas masih hangat kita menggunakan krim kocok nanti dia jadi meleleh Terus jadi kayak bleber gitu tuh gak sih bahasanya apa Iya jadi berantakan gitu size lovers Nah ini kita tinggal langsung nunggu ini diolesin ya Bener mau langsung kita oles-oles Yes Oke selain buah mangga Buah apa yang bisa dipakai lagi ya Chef? Selain buah mangga bisa pakai buah-buahan yang cantik lainnya ya Sassovers bisa buat menggunakan buah strawberry Mau buah kiwi, buah anggur Pokoknya dia yang buahnya kering-kering jangan terlalu basah kayak semangka Buah naga itu kalau bisa jangan ya Apalagi kalau buah naga itu sebenarnya dia warnanya cantik bagus tapi Dia itu kan mengandung banyak air terus biasanya dia bisa Apa namanya warnanya tuh bisa ke samping-samping gitu Jadinya nanti terkontaminasi si ininya sama warnanya si buah naga itu Tapi kalau Sassovers suka gak apa-apa Bisa, oke sekarang aku mau langsung bikin Di sini aku mau pakai ini ya Bantuan Lazy Susan namanya Ini tadi masih panas Ini dibuat layer per layer Iya kita buat layer per layer gitu ya Sassovers ini masih agak hangat ya Oke ini tadi pas lagi ngedadaran ini pakai api kecil atau besar Apinya api kecil aja ya Tapi jangan yang kecil banget kayak sedang cenderung kecil Jangan yang besar banget Karena kalau misalnya terlalu besar dia gak jadi gampang gosong matinya Wah ini ternyata masih ada yang bingung nih tepung premix itu apa sih kak? Nah tepung premix itu biasanya dia tuh kayak apa ya Gabungan dari beberapa ingredien gabungan dari beberapa komposisi Terus abis itu Jadi kita tuh yang memudahkan kita untuk membuat dalam membuat sesuatu Kayak kemarin kita di beberapa hari lalu kita udah bikin yang aneka-aneka jenis premix ya kak ya Kayak yang tadi aku pakai yang premix pancake Jadi itu tinggal dicampur aja Biasanya kalau misalnya premix kayak gini ya Tepung premix kayak gini tuh tinggal dicampur aja menggunakan air atau menggunakan susu cair Terus ada juga beberapa yang perlu tambahan telur Nah Sassovers bisa lihat bagaimana cara penggunanya di belakang kemasannya Biasanya dibalik kemasannya ada step by stepnya gini ya Kayak gitu Karena gak semuanya tuh ada yang tinggal campur air aja Ya tapi ada juga yang harus perlu ditambahkan beberapa telur atau margarin dan lain sebagainya Oke ini udah kita bikinnya sudah ya Kita udahin dulu Sekarang aku Oh panas Aku mau bikin si lapisan-lapisannya Oke Ini lebih tinggi lebih bagus ya Mbak Rezi Iya bener tapi kalau yang terlalu tinggi banget juga gariskan dia goyang-goyang gitu ya kak ya Oke Nah ini aku juga perlu bantuan palet Kalau Sassovers gak ada palet bisa menggunakan spatula juga boleh Nah pertama disini bisa Gimana caranya supaya dia itu rata ya Kita bisa menggunakan piping bag atau plastik segitiga kayak gini ya Terus tinggal kita puter-puter aja Tapi jangan yang terlalu tebal banget Dan ketebalannya juga bisa disesuaikan dengan selera Sassovers sebetulnya Tapi kali ini aku mau bikin yang gak terlalu tebal banget kayak gini Terus tinggal aku oles aja pakai spatula Wah Oke ini Mbak Rezi kulit krepsnya kalau di keep di dalam kulkas Ah nanti lengket gak Mbak Rezi tiap lembarnya Enggak Sassovers Jadi sama sekali gak lengket Tapi kalau untuk mengantisipasi ya Takutnya kalau Sassovers takut lengket itu bisa Menggunakan daun pisang atau menggunakan plastik yang food grade Nah itu juga bisa Tapi kalau ini dia sih gak nempel ya Karena tadi udah aku tempel-tempel tuh Asal jangan disimpan di freezer Karena kalau misalnya disimpan di freezer itu Nanti dia kadar airnya tuh biasanya terpisah antara air dan juga lemak Nah itu nanti bikin dia tuh jadi menempel satu dengan yang lainnya Nah kalau udah defrost gitu Oke nah ini udah tinggal kita tempel Dan ini penggunaan sea cream ini penting banget ya disini Sassovers Karena kalau misalnya kita proses pengolesannya itu gak rata Biasanya nanti tengahnya tuh gelembung Terus bagian sisi kiri kanannya tuh kempes gitu Jadi kayak menggunung gitu Kayak gitu jadi kita harus bener-bener yang rata banget ketebalannya ya Di sini aku dimulai dari pinggir dulu Terus tinggal masuk ke dalam Ini kayak kira-kira kita kasih celah setengah cm aja Kayak gini Udah tinggal diputer aja Oke Nah ini ngomong-ngomong lagi Ngomongin krimnya Mbak Resi Krim kocok tuh bisa disimpan gak sih? Bisa dong krim kocok itu bisa disimpan ya Sassovers Bisa disimpan tapi disimpannya itu jangan di room temperature Atau jangan di suhu ruang Jadi harus di dalam lemari pendingin Atau kulkas ya Pake ini berapa lama nih kira-kira masa simpannya? Kalau untuk krim kocok Kalau untuk krim kocok sendiri dia bisa bertahan lama ya Sassovers Seminggu pun dia masih bisa di dalam kulkas Asal penyimpanannya tuh dia harus bener-bener yang tepat banget Ini disimpannya yang di chillernya ya? Hmm di chiller Jangan di freezer Karena kalau misalnya di freezer nanti dia tuh Waktu lagi di... Waktu kita lagi dinginkan gitu ya Waktu lagi kita towing Nanti dia tuh hasilnya jadi gak bagus Oke Oke ini ada yang ketinggalan Tapi mau nanya itu olesannya apa bun? Oke tadi aku olesannya tuh pakai krim bubuk aja Krim bubuk Terus kita tambahkan dengan air Nah untuk perbandingannya Krim bubuk itu biasanya 1 banding 2 2 itu untuk airnya Karena tadi aku pakai 150 gram krim bubuk Terus aku tambahin air es 300 ml Nah ini wajib pakai air es ya Kak ya Jadi supaya dia tuh mengembang dan mengikat si krim kocoknya Oke nah ini ada yang ketinggalan tadi Mbak Resi Oke Cara melapisi kreps dan krim agar hasilnya rata tidak menghubung di tengah Nah itu yang tadi aku bilang ya Jadi dia tuh lapisannya tuh harus bener-bener rata semua sisi kiri, sisi kanan Jadi jangan ngumpul di tengah aja Karena kalau misalnya dia yang tengah aja tapi pinggirannya nggak dikasih olesan juga Nanti dia tuh bagian sisi kiri kanannya tuh lama-lama jadi turun Jadi cuman mengembung di tengah aja Jadi krimnya tuh harus bener-bener rata ya ke semua sisi, ke semua bagian Ini kita kasih lagi Tinggal kita oles lagi Nanti kita lihat ya hasil-hasil akhirnya pas lagi dipotong itu jadinya kayak gimana Biasanya kelihat kalau udah dipotong tuh baru kelihatan Nah hasilnya tuh beneran cantik banget Ini kayak pokoknya makanan ala cafe banget Bener, bener banget Kak Kalau di cafe harganya per slice ya Per slice ya biasanya Iya kalau di per potongnya mahal Emang kalau bikin apa namanya Emang kalau beli di luar apa crepes-crepes yang milk crepes gitu ya Dia tuh emang harganya lumayan mahal ya Kak ya Karena ya bikinnya itu butuh ketelatenan Jadi bener-bener harganya tuh juga lumayan Lumayan pricey kalau kita beli di luar Terus ya Kak kalau misalnya saselofors mau buat jualan Terus hasilnya lebih rapih lagi Ini kan tadi aku pakai diameter 16 cm ya Terus kalau saselofors mau bikin yang bagian pinggirnya tuh harus bener-bener rata Itu kita bisa menggunakan ring cutter Ring cutter ukuran yang bisa disesuaikan dengan ukuran yang saselofors gunakan gitu Mau diganti jadi 14 cm atau mau yang 15 cm bisa Jadi bagian pinggirnya tuh bener-bener rata semuanya Ini kayaknya cukup kali ya Kak ya Karena disini aku udah ada yang udah aku tumpuk-tumpuk Tadi aku di awal udah bikin 15 lapis Tunggu aku keluarin dari kulkas dulu ya Karena memang ini untuk proses penyimpanannya Dia tuh bagusnya harus disimpan di dalam lemari pendingin gitu Oke nih aku singkirin dulu Oke nih Mbak Resi Baiknya berapa layer ya untuk amannya Untuk amannya itu kalau tadi sih aku pakai 15 layer 15 sampai 20 layer itu masih aman Oke Ini aku singkirin kita masukin kulkas dulu Oke ini sebaiknya tuh abis dioles-oles dimasukin kulkas dulu Berapa lama nih kira-kira Mbak Resi? Oh kalau untuk dimasukin kulkasnya itu kurang lebih Apa ya Kak untuk dikonsumsinya? Setelah dioles-oles mungkin ditaruh kulkas dulu biar enak nih dingin Oh biar nge-set ya itu 30 menit sampai 1 jam aja udah cukup Jadi gak perlu nunggu lama-lama banget ya seslovers Nah aku udah ambil tuh Wih Aku udah Ini masih mau aku hias lagi atasnya ya Tuh dia kalau misalnya disimpan di dalam kulkas Dia tuh lebih nge-set tuh Jadi dia gak goyang-goyang gitu ya Gak nongga goyang-goyang Aku mau bikin mau aku hias dulu bagian atasnya Jadi supaya biar keliatan lebih cantik lagi Aku menggunakan bantuan squid ya Ini selain mangga mungkin bisa pakai strawberry gitu ya Bisa pakai strawberry, kiwi Pokoknya buah yang cantik-cantik gitu ya Kak ya Dan pastinya buah yang gak teroksidasi Kalau misalnya dia kena udara kayak pisang Kalau dipotong-potong kan nanti dia Jadi menghitam gitu kan Dan coklat atau buah apel gitu Kalau bisa jangan yang mudah teroksidasi Ini bagian atasnya mau aku kasih krim kocok Kan nanti di bagian atasnya mau kasih mangga juga Tapi ini aku taruh di bagian tengah aja Nah di sisi sininya mau aku buat Ini dari Bunda Fauzia Dari Malaysia Halo Malaysia Halo Malaysia Ini dari Oshat Paru Panjang Hadi Halo Paru Panjang Halo Paru Panjang Ini masih banyak yang aku kasih ini Mba Resi Dari siapa aja boleh tuh kak disebutin kak Oke dari Andrian di Arema Halo di Arema Arema tuh Malang ya Malang ya Dari Andriani Wah ini tembaran ya Lebak bulus gak sih Lebak bulus Hadi Karena Andriani tuh sering banget Nongol juga pas lagi live dadakan Facebook ya Ini sih bisa jadi kek ya kue Inovasi kue ulang tahun ya Iya bener Nah sekarang terakhir tinggal aku masukin manganya aja Ini kalo bisa manganya tuh yang warnanya yang terang gitu ya kak ya Jadi dia tuh warnanya cantik Karena kalo misalnya pucat itu nanti kayak dari segi visual itu agak kurang Nah oke Ini aku pidain aku mau potong juga ya biar keliatan lapis per lapisnya Nah ini sih udah jadi ya Sassel first tapi aku masih mau potong dulu Supaya aku mau tunjukin Sassel first gimana sih kalo misalnya dia dipotong Oke Nah ini Mbak Resi Berhubungnya udah jadi ya Iya Ini kalo disimpan kreps cake nya ini berapa lama sih Mbak Resi? Nah untuk masa simpannya sendiri dia lumayan lama ya Sassel first bisa bertahan Satu minggu pun masih bisa sel disimpan di lemari pendingin Karena kalo diluar dia tuh auto-letoy Karena kan ini pake krim kocok gitu ya kak ya Ini aku mau coba potong Aduh deg-degan nih Deg-degan ya Sayang sama Aku juga ya Iya padahal belum dipoto ya utuhnya Ternyata tadi diambil fotonya dulu ya Tapi kita potong dulu Supaya Sassel first lihat nanti kalo udah dipotong tuh lapis per lapisnya tuh kayak gimana sih Nah ini karena dia udah disimpan di dalam kulkas Jadi gitu dia motongnya tuh jauh lebih gampang lagi kak Aku butuh sepatula sebentar Wih katanya ini dari Heti Huuu segernya cucok nih bontang kaltim lagi cetar cuacanya Huuu panas maksudnya ya Cetar ya Ini panas-panas juga dimakan panas-panas seenak Karena ini kan ini dingin gitu ya Dinikmatinya tuh dalam keadaan yang dingin Jadi pasti mantep banget nih Huuu diademin pake cake ini Maunya semangat ya Ini nanti tim Sassi Kebahagiaan dong Taraaa Cantik Tuh Gak ke zoom ya Ini Ini aku tunjukin juga Tuh Ini aku majuin ya biar keliatan Set Nah Cantiknya kebangetan ya Banget Kayak yang bikin gak sih Iya Satu ya Satu ya Satu lahir ya Satu ini aku tambahin Satu slice Ini gak ditaruhin lilin gak sih Di atasnya kan kak Betul banget Jadinya cocok banget Kak ini masih mau Ada yang tanya-tanya lagi gak kak Ini dari terakhir nih Dari Bunda Indri Wih seger banget ya bun Apalagi dingin-dingin Bener Dinewatinnya kan juga Ini kan dingin ya Udah pasti mantep banget ya Sassel First Oke Katanya ini juga nih Dari Tokovina Wah ngeter banget Mau cobain Jangan lupa Praktekan resepnya dirumah ya Sassel First Karena ini gampang banget Terus tadi bahan-bahannya juga simple banget Semua pasti bisa buat dirumah Bentuk Oke ada lagi kak? Udah gak ada nih bun Oke Sassel First Ini tadi gimana Cara bikin mango Crab cake ya Gampang banget kan Gampang banget贵 Serset Kai Gampang all